Bukan orang sembarangan, sosok armor Toreador, suami selebgram Cudintan Nabila diduga KDRT istri punya pekerjaan mentereng. Inilah profil armor Toreador, suami selebgram Cudintan Nabila. Ia diduga KDRT istri sampai tendang bayi. Sosok armor Toreador memiliki nama lengkap armor Toreador Gusti Fante. Armor Toreador memiliki pekerjaan yang cukup mentereng. Armor Toreador adalah CEO dan founder dari PT, bisnis cukur Nusantara, yang memiliki sekolah cukur di Bandung. Tak hanya itu saja, armor juga bekerja sebagai asisten eksekutif di Kampus Cipta Karya Intelektual, CKI Center, sejak 2021. Diketahui jika armor merupakan salah satu BPD hipni Jawa Barat. Hal tersebut terungkap lewat unggahan di Instagramnya at armortoreador. Dalam Instagramnya, armor telah memiliki lebih dari 8.000 pengikut. Namun akun Instagram suami Cudintan Nabila itu dikunci. Diketahui, viral video rekaman CCTV selebgram dan atlet anggar bernama Cudintan Nabila dipukuli secara membabi buta oleh sang suami. Naas saat itu Cudintan Nabila baru saja melahirkan bayi yang juga ikut menjadi korban kekerasan ayahnya sendiri dengan cara ditendang berulang kali. Cudintan Nabila sendiri menikah dengan suaminya, Armortoreador, sudah lima tahun. Kini ia memberanikan diri untuk membongkar aib rumah tangganya yang sudah lama ia pendam. Melalui video berdurasi 53 detik tersebut, tampak Cudintan Nabila tengah berada di sebuah kamar bersama dengan sang suami dan bayinya. Awalnya sang suami tampak fokus melihat ke arah HP, sementara Cudintan Nabila tampak tengah menangis di sampingnya. Cudintan Nabila tampak mengambil HP milik sang suami, hingga terlibat cek cok hingga akhirnya sang suami mengatakan kalimat tidak pantas pada sang istri. Cudintan Nabila terdengar masih menangis dan kemudian dipukul berkali-kali di bagian punggungnya. Terlihat sang suami tampak terus-menerus melakukan penganiayaan hingga terlihat sang bayi yang tengah tertidur sengaja ditendang berulang oleh kaki sang ayah. Kejadian tidak manusiawi ini tampak akhirnya diungkap oleh Cudintan Nabila usai berkali-kali diselingkuhi oleh sejumlah wanita termasuk diantaranya adalah rekannya sendiri. Cudintan Nabila mengungkapkan jika ini bukan pertama kalinya ia dianiaya oleh sang suami, hingga akhirnya ia merasa tidak lagi sanggup memendamnya sendiri. Selama ini saya bertahan karena anak. Ini bukan pertama kalinya saya mengalami KDRT. Ada puluhan video lain yang banyak saya simpan sebagai bukti tulisnya. Ia bahkan sudah berulang kali pula memaafkan keburukan suaminya yang juga doyan selingkuh. Lima tahun sudah berumah tangga, banyak nama wanita mewarnai rumah tangga saya, beberapa bahkan teman saya. Sudah berkali-kali saya maafkan, tapi tidak pernah terbuka hatinya, ternyata benar, perselingkuhan dan KDRT tidak akan pernah berubah, katanya. Maafkan saya jika selama ini menutup diri, membuat beberapa konten menyinggung. Saya seorang diri tidak pernah membuka aib rumah tangga saya. Saya jaga martabatnya, hari ini saya sudah tidak bisa menahan semua sendiri, tulis Cudintan Nabila dalam unggahannya. Diketahui Cudintan Nabila merupakan atlet anggar asal Aceh. Dara muda itu tampil berani memakai hijab ketika bertanding. Dari olahraga anggar mengantarkan Cudintan Nabila dikenal banyak orang. Ibu dua anak ini sudah jarang bertanding di arena pertarungan. Kini Cudintan Nabila menyibukkan diri sebagai beauty influencer disela merawat buah hatinya.